Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Libra ya Sun, Moon, and Rising untuk beri dari tanggal 8 Juni sampai dengan 14 Juni 2020. Reading kali ini sifatnya umum ya guys jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. selamat menikmati. sekarang kita mulai ya yang pertama ada kartu King of Swords terus 5 coin 6 coin The Lovers 8 tongkat 7 tongkat Wheel of Fortune 2 pedang dan temanya adalah Ace of Pentacles oke terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 7 cawan oke dengan kartu 7 cawan ini mayoritas dari kalian untuk minggu ini mungkin akan memiliki beberapa opsi dan pilihan yang tersedia ya disini kalian sepertinya akan melihat-lihat kira-kira seperti opsi pilihan seperti apa yang harus diambil langkah seperti apa yang harus ditentukan dalam minggu ini soalnya dengan kartu 7 cawan ada sebuah opsi dan beberapa pilihan yang tersedia yang akan kamu miliki untuk minggu ini misalnya mungkin memiliki sebuah pilihan dalam pekerja ya dalam pekerjaan pilihan dalam menjalankan usaha pilihan dalam hubungan asmara dan sebagainya akan tetapi akan tetapi dengan kartu 7 cawan sepertinya kondisi pikiran kamu cukup bingung ya kira-kira dalam menentukan kira-kira pilihan mana yang tepat untuk kamu dalam minggu ini jadi jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu ketika kamu berasa bingung dalam bertindak ataupun bingung dalam mengambil keputusan baik yang berhubungan dengan pekerjaan asmara dan sebagainya terus bawahnya ada kartu 6 tongkat jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mulai diperhatikan oleh seseorang jadi mungkin cukup banyak orang akan mulai memperhatikan dan menyukai kamu dan tentunya mungkin akan memberikan dukungannya terhadap kamu dalam minggu ini soalnya kartu ini melambangkan perhatian jadi kamu akan menjadi pusat sorotan banyak orang banyak orang mulai menyukai dan akan memberikan perhatian dan dukungannya kepada kamu sehingga justru akan menimbulkan sebuah opsi dan pilihan yang baru dengan kartu 7 cawan tadi disini kalian akan melihat-lihat kira-kira pilihan seperti apa yang harus diambil langkah seperti apa yang harus ditentukan untuk minggu ini terus di bawahnya ada kartu strength jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah memiliki sebuah kesabaran ekstra dan kekuatan dalam hati dalam menghadapi masalah apapun dalam menyelesaikan masalah apapun jadi ada sebuah kesabaran ekstra yang telah kamu alami yang telah kamu miliki akhir-akhir ini terus di bawahnya ada kartu the devil beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan jodoh Capricorn terus dengan kartu the devil ini mungkin akhir-akhir ini kalian telah mengalami sebuah masalah yang cukup rumit yang telah membuat kamu cukup stuck dan kamu juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut misalnya mungkin telah mengalami masalah dalam pekerjaan keuangan masalah dalam hubungan asmara dan sebagainya sehingga dengan kartu strength tadi sepertinya kamu cukup bersabar dan cukup kuat dalam menghadapi masalah apapun akhir-akhir ini terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Ace of Pentacles kartu Ace of Pentacles biasanya berhubungan langsung dengan keuangan jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan fokus banget dengan urusan keuangan disini kamu mungkin akan menentukan kira-kira keputusan apa langkah seperti apa yang harus diambil untuk memperbaiki situasi keuangan kamu dalam gini terus bagi yang lain kartu Ace of Pentacles juga melambangkan sebuah kesempatan baru peluang baru yang cukup bagus sekali jadi artinya beberapa dari kamu memang dalam gini akan mendapatkan sebuah peluang baru yang cukup bagus misalnya mungkin akan mendapatkan sebuah tawaran kerja tawaran bisnis bahkan tawaran asmara dari seseorang dan kesempatan baru tersebut nantinya akan membuat kamu merasa cukup senang dengan kartu 7 cawan ada sebuah mungkin disini kamu akan memiliki cukup banyak opsi dan pilihan jadi kesempatan peluang baru tersebut nantinya akan menimbulkan sebuah pilihan baru buat kamu dengan kartu 7 cawan tadi pilihan dalam pekerjaan pilihan dalam jangkan usaha pilihan dalam hubungan asmara dan sebagainya jadi diserankan banget untuk selalu berpikiran positif untuk minggu ini terus disini kita mulai dengan kartu King of Swords dan kartu 5 coin beberapa dari kamu mungkin saat ini lagi berhubungan dengan air sign seperti Libra Gemini Aquarius dengan kartu ini terus bagian lain ini energi kamu sendiri jadi artinya dalam ini kalian pikirannya cukup fokus fokus dalam bergerak maju ke depan fokus dalam menyelesaikan sebuah masalah fokus dalam mengambil keputusan soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat fokus pikirannya soalnya disampingnya ada kartu 5 coin juga jadi artinya belakangan ini mungkin kamu lagi mengalami sebuah rasa kekurangan misalnya mungkin lagi kesulitan dalam keuangan berasa kurang diperhatikan oleh seseorang berasa dicuekin oleh pasangan oleh seorang teman dan sebagainya jadi intinya ada sebuah rasa kekurangan yang telah kamu alami akhir-akhir ini sehingga dengan kartu King of Swords ini jadi dalam ini pikiran kamu cukup fokus fokus untuk menyelesaikan masalah apapun yang berhubungan dengan rasa kekurangan tersebut akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk memperbaiki keuangan dengan kartu Ace of Pentacles sebagai tema utama mungkin akhir-akhir ini kamu lagi mengalami masalah yang cukup rumit dalam hal keuangan sehingga dalam minggu ini kalian lagi fokus pikirannya fokus untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keuangan untuk minggu ini terus di bawahnya ada kartu 8 tongkat dan kartu 7 tongkat dengan kartu 8 tongkat mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi akan sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang misalnya mungkin lagi ingin berkomunikasi dengan seorang dengan seorang teman dengan pasangan seseorang di tempat kerja dengan keluarga dan sebagainya mungkin dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat pemikiran ataupun bisa juga mungkin untuk menyelesaikan sebuah konflik dan kesalahpahaman yang telah terjadi akhir-akhir ini dan dengan kartu 7 tongkat di sebelahnya mungkin dalam ini kamu akan cukup bertahan mungkin lagi ingin membela diri dari seseorang dari seorang teman dari pasangan dan sebagainya soalnya kartu ini melampangkan seseorang yang lagi ingin bertahan mungkin di sini kalian lagi ingin mempertahankan prinsip dan pendapat yang kamu yakini benar selama ini jadi disarankan banget untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman soalnya dengan kartu ini kalian akan cukup tegas dan ingin bertahan mempertahankan diri mempertahankan sebuah pendapat dari seseorang dengan kartu 8 tongkat di sebelahnya mungkin ada sebuah pembicaraan komunikasi diskusi yang ingin kamu lakukan dengan seseorang nantinya di sini mungkin komunikasi tersebut berhubungan dengan situasi pekerjaan dan keuangan dengan kartu E-Sepentical sebagai tema utama oke terus bagian lain mungkin ada sebuah peluang baru yang cukup menarik yang cukup bagus yang akan kamu dapatkan dan peluang tersebut akan menimbulkan sebuah opsi dengan kartu 7 cawan tadi ya dan dengan kartu 8 tongkat mungkin di sini kalian akan membicarakan peluang tersebut dengan orang lain nantinya ya dengan kartu 8 tongkat dan dengan kartu 7 tongkat tadi di sini kalian ingin mempertahankan mempertahankan peluang yang akan kamu miliki yang akan kamu terima nantinya dalam minggu ini oke terus di sebelah sini ada kartu 6 coin dan kartu The Lovers dengan kartu The Lovers beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan jodoh gemini ya terus bagian lain dengan kartu The Lovers mungkin ada sebuah keputusan yang ingin kamu buat dengan cara mensortir beberapa pilihan tersedia jadi dalam begini kalian akan sibuk banget mempertimbangkan banyak hal ya di sini kalian akan mensortir kira-kira langkah seperti apa yang harus diambil keputusan seperti apa yang harus dibuat nantinya ya mungkin di sini kalian ingin mengambil keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan keuangan dengan kartu Asa Pentacles sebagai tema utama bagian lain mungkin keputusan tersebut berhubungan dengan Asmara ya dan dengan kartu 6 coin di sebelahnya mungkin beberapa dari kamu lagi ingin membuat keputusan untuk membantu seseorang memberikan dukungan kepada orang lain dengan kartu 6 coin ini ya di sini kalian lagi bermaksud untuk membantu seseorang ya memberikan dukungan bagian lain mungkin ada sebuah dukungan yang akan kamu terima juga ya mungkin ada seseorang yang ingin memberikan bantuannya kepada kamu dan dengan kartu The Lovers tadi mungkin kamu siap untuk bergerak maju ke depan siap untuk membuat keputusan yang baru lagi setelah menerima sebuah dukungan ya mungkin dukungan tersebut berhubungan langsung dengan keuangan dan pekerjaan dengan kartu Asa Pentacles sebagai tema utama oke terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune dan kartu 2 pedang dengan kartu Wheel of Fortune beberapa dari kamu dalam begini mungkin akan mengalami sebuah keberuntungan ataupun perubahan positif ya jadi kondisi kamu akan pelan-pelan perlahan-lahan mulai meningkat dibandingkan minggu-minggu sebelumnya soalnya kartu ini melambangkan sebuah perubahan positif jadi di sini kalian akan mengalami sebuah perubahan positif misalnya mungkin dalam pekerjaan dalam keuangan dan sebagainya ya dengan kartu Asa Pentacles mungkin ada sebuah peluang baru yang cukup menarik yang akan kamu dapatkan di sini yang tentu saja akan menimbulkan perubahan positif dan dengan kartu 2 pedang di sebelahnya mungkin dalam begini kalian lagi merasa bimbang dan ragu ragu dalam bertindak ragu dalam mengambil keputusan walaupun memang ada sebuah perubahan positif yang akan kamu alami di sini dengan kartu Wheel of Fortune mungkin ini sudah terjadi akhir-akhir ini ya mungkin belakangan ini kalian lagi menantikan sebuah kejelasan ya lagi kekurangan informasi banget dengan kartu 2 pedang akhir-akhir ini sehingga membuat kamu merasa bimbang dan ragu dalam bertindak dalam mengambil keputusan akan tetapi mungkin dalam begini kondisi kamu perlahan-lahan akan membaik kembali dengan kartu Wheel of Fortune yang tentu saja akan menimbulkan kestabilan baru dengan kartu Asa Pentacles sebagai tema utama jadi sarankan banget untuk selalu berpikiran positif dan tetap semangat dalam minggu ini oke segitu saja terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe like, share, komentar dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih